25 Mob Paling Pintar di Minecraft Setelah aku riset selama beberapa hari yang diambil dari beberapa sumber seperti internet, Minecraft Wiki, dan Youtube, akhirnya aku bisa menentukan ranking dari mob-mob yang ada di Minecraft. Dan by the way, aku punya channel baru buat jaga-jaga takut channel ini ke-hack. Oke, jadi kalau udah siap, let's go to the video! Zombie Mereka memang terlihat bodoh, tapi meskipun begitu, mereka bisa mendeteksi keberadaan player dari radius 40 blok. Jumlah ini lebih banyak 2 kali lipat dari skeleton, spider, dan creeper, yang hanya bisa mendeteksi player dari jarak 20 blok. Tujuan mereka menyerang player adalah untuk mendapatkan otak kita karena mereka butuh makan. Makan nih, lo makan nih, makan! Zombie Villager Banyak orang yang bilang bahwa zombie villager lebih pintar dari zombie biasa, karena zombie villager adalah mantan dari villager. Dan mereka juga masih bisa menjadi villager kembali dengan memberinya golden apple dan potion of witness. Berarti kesadaran mereka tidak 100% zombie. Blast Sama halnya dengan zombie, Blast juga bisa mendeteksi keberadaan player. Bahkan Blast lebih OP dalam mendeteksi keberadaan player. Karena mereka bisa mendeteksi player meskipun terhalang tembok atau dinding. Jadi itulah alasan kenapa terkadang kamu tiba-tiba diserang Blast saat baru keluar dari fortress. Ender Dragon Ender Dragon bisa mengetahui posisi musuh lebih jauh dari semua mob yang ada di Minecraft. Yaitu sekitar 150 blok dari dia. Jadi misal kamu spawn di tengah-tengah void di the end, dan jarak kamu dengan tempat Ender Dragon kurang dari 150 blok, maka tamatlah riwayatmu. Karena aku pernah spawn di posisi seperti itu. Vindicator Banyak yang bilang mob ini pintar, tapi menurutku Vindicator nggak terlalu pintar. Memang, ras Elager adalah ras paling pintar di Minecraft. Tapi menurutku Vindicator adalah mob yang paling bodoh di antara semua Elager, selain Ravager. Mereka bisa menjaga Woodland Mansion dengan sangat baik dan sangat kompak satu sama lain. Tetapi kekurangannya hanya satu, yaitu mereka mengejar kita sampai salah satu dari kita mati. Jadi artinya mereka tidak sayang dengan nyawa mereka sendiri. Elder Guardian Elder Guardian selalu menjaga Hidden Treasure yang ada di Ocean Monument. Jika kita berusaha mendekatinya, maka kita akan disergap oleh Elder Guardian dengan memberikan kita efek mining fatigue. Dengan efek ini, maka kita akan kesulitan dalam mining. Spider Jockey Tidak seperti Skeleton biasa, IQ Spider Jockey di bawah rata-rata para Skeleton. Di mana biasanya Skeleton selalu berteduh atau masuk ke dalam air bila sudah pagi. Tapi rata-rata para Spider Jockey tidak melakukan hal itu. Tapi ada juga Spider Jockey yang berteduh atau nyemplung ke dalam air. Jadi aku masih bingung. Yang bodoh Skeleton atau Spidernya. Tapi kataku mah yang bodoh Spidernya. Illusioner Kalau mob ini boleh aku masukin ke dalam list, maka mob ini ada di peringkat 18. Karena mereka mengerti cara membuat bayangan atau bunsin. Dan bisa membuat player kebingungan di mana sosok asli dari Illusioner. Setelah itu, setiap kita berhasil menyerang mereka, mereka pasti akan membuat bunsin baru dan kita harus menebak lagi mana yang asli. Ocelot atau Cat Di Minecraft, kucing merupakan salah satu mob yang cukup pintar. Karena mereka bisa menjaga tuannya. Ya, kucing di Minecraft dapat mengusir Creeper agar tidak mendekati player. Jadi kalau kalian takut jumpscare, ya pelihara kucing aja. Creeper Mungkin kalau ada di dunia nyata, Creeper bisa menjadi asasin yang sangat hebat. Karena mereka sangat pintar dalam hal bunuh-membunuh. Meskipun ledakan mereka dapat ditahan dengan shield, tapi mereka mampu mengatasi kelemahan mereka dengan diam-diam mendekati player. Ataupun diam-diam jatuh dari atas dan langsung meledak seketika. Fox Fox di Minecraft sangatlah pintar karena mereka bisa mengambil item-item di Minecraft dan menggunakannya. Bahkan mereka bisa menggunakan Totem of Undying juga loh. Setelah itu, Fox di Minecraft juga bisa menggunakan pedang dalam menyerang. Dan itu benar-benar keren. Skeleton Skeleton ada dua jenis, yaitu Stray dan Skeleton biasa. Stray selalu menggunakan A Row of Slowness, sehingga Stray dapat meminimalkan kelemahan mereka, yaitu serangan jarak dekat. Setelah itu, Stray dan Skeleton juga sangat pintar dalam hal menyelamatkan diri. Wolf Wolf sangat setia kepada majikannya. Mereka selalu mengikuti majikannya kemanapun kita pergi. Mereka juga dapat menyerang semua mob yang berusaha menyerang kita. Dan mereka juga sangat menurut. Piglin Piglin bisa berinteraksi atau threat dengan manusia. Sangat setia kawan dengan teman satu grupnya, dan selalu menjaga salah satu harta berharga yang ada di Nether, yaitu emas. Tetapi kebodohannya adalah gampang banget disogok dengan emas. Ya sama sih sebenarnya kayak polisi lalu lintas Indonesia, gampang banget disogok pake duit kalo kita kena tilang. Pillager Pillager sangat mahir dalam menggunakan crossbow mereka. Bahkan mungkin akurasi tembakannya jauh lebih hebat dibandingkan kamu. Mereka memiliki akurasi seperti ini. Drone Sama halnya dengan Enderman, Drone sangat sayang nyawa mereka. Mereka hanya menyerang saat malam hari, tidak di pagi hari. Mereka lebih memilih menyelamatkan nyawa mereka dibanding menyerang player. Dan yang aku bingung dari Drone cuma satu, yaitu kok tridentnya gak pernah abis gitu ya. Stalker Stalker dapat mengetahui posisi player walaupun terhalang sebuah blok. Levitation bulletnya akan selalu mencari player tidak peduli seberapa banyak putaran yang harus dilalui. Dan Stalker juga akan menutup diri mereka saat player mendekatinya. Pigman 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 Jika kamu menyerang Pigman, maka mereka akan selalu hafal dengan dirimu. Meskipun kamu membawa teman ataupun mengganti skin, mereka tetap akan selalu kenal siapa yang pernah menyerang mereka. Bahkan jika kamu mati sekalipun ataupun menggunakan Invisible Potion, mereka akan tetap bisa menyerang kamu. Selain itu, mereka juga dapat menghancurkan pintu kayu di hard mode. Enderman Enderman sangat pintar dalam mengendalikan kemampuan teleportasinya. Mereka dapat memusingkan para player dengan kemampuannya tersebut. Mereka bisa tiba-tiba menyerang dari arah belakang, samping kanan, atau samping kiri player. Enderman sangat sayang nyawa mereka. Karena jika mereka terkena air atau hujan, maka mereka langsung kabur seketika, dalam hitungan sepersekian detik. Jadi artinya mereka sangat menyadari kelemahannya dibandingkan mob-mob yang lain. Guardian Guardian memiliki kepintaran di atas Elder Guardian. Mereka menyerang player dengan laser beam mereka. Setelah mereka menyerang player, maka mereka akan mengganti posisi mereka bila kita mendekatinya. Yang berarti mereka sangat tahu kelemahannya. Mereka juga bisa mengeluarkan duri dari tubuhnya untuk melindungi dirinya. Setelah itu, jika target atau player terlalu jauh dari Ocean Monument, mereka akan berhenti mengejar dan kembali untuk melindungi Ocean Monument. Wandering Trader Wandering Trader sangat pintar karena mereka dapat menjinakan lama, meminum Potion of Invisibility saat malam hari, dan meminum susu saat pagi hari. Berinteraksi dengan manusia, dan bahkan mampu men-scam para player Minecraft. Evoker Evoker adalah ras Illager terpintar, dan mereka mampu mengenali kelemahannya. Dan mereka juga akan kabur saat didekati player. Setelah itu, mereka juga dapat men-summon Vex dan membuat trap di Minecraft. Villager Villager merupakan mob yang pintar karena mereka mampu menjadi apapun, seperti perpustakawan, petani, tukang daging, kartograpper, dan lain-lain. Dan bahkan banyak IQ test Villager yang membuktikan bahwa Villager sangat-sangat pintar. Witch Witch saat berada di lava akan meminum Fire Potion, saat terserang akan meminum Healing Potion, saat kamu mendekatinya, mereka akan menjaga jarak dan melempar Slowness Potion, dan setelah itu mereka akan melempar Poison Potion dan Harming Potion untuk membunuhmu. Dan bahkan terkadang mereka akan meminum Swiftness Potion jika kamu mendekatinya. Steve Creative Mod atau Steve Steve memiliki IQ yang tak terhingga. Steve bisa memiliki IQ 0 ataupun 200 atau bahkan lebih, tergantung dari siapa yang memainkannya. Tapi sebodoh-bodohnya para player Minecraft, aku yakin IQ-nya di atas 50, karena rata-rata orang yang betah bermain Minecraft adalah orang dengan kreativitas tak terbatas. Jadi kalau kalian yang mainin Steve, kalian akan berada di posisi berapa? Kalau kalian bertanya Wither Boss di peringkat berapa, maka aku akan menjawab bahwa Wither Boss merupakan salah satu mob bodoh yang ada di Minecraft. Oke, karena sudah 25 mob yang aku jelaskan, jadi udah, itu aja dan thank you! Yang kan 0, Herobrine. Gak, 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 bercanda, bercanda. Gak, gak, bercanda, 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 bercanda,